Halo, Anjo, YouTube paling lagi bersama aku, Rina Dan di kesempatan kali ini aku balik lagi Tapi kali ini aku berbeda, aku nggak beri tutorial audition Tapi kali ini aku mau memberikan MV reaction Dan MV reaction yang akan aku tonton hari ini tuh adalah MV dari Strike It Gimana si Strike It ini baru saja comeback Padahal sih emang sebenarnya baru beberapa bulan lalu Mereka comeback dengan lagu God's Menu Tapi kali ini mereka comeback dengan Repackage Album Jadi lebih special lagi Dan kali ini mereka menggunakan lagu title tracknya adalah Back Door Oke, Repackage Album yang bakal dirilis oleh Strike It ini bertajuk In, In Life Yang dirilis pada tanggal 14 September 2020 kemarin Dan untuk title tracknya yaitu adalah Back Door Ini seperti biasa diproduksi diciptakan oleh Tri Raja Yaitu adalah sang leader sendiri Bang Chan Kemudian Chang Bin dan juga Han Ji Song Sedangkan aransemennya Untuk produksinya nanti dibantu oleh Hot Sauce Oke langsung aja kita tonton MV terbaru dari Strike It dengan judul agunya adalah Back Door Lino unav CDs Kementerannya berbeda ya Bagusnya bentuknya Bagusnya sudah berbeda ya Bikirannya seseorangãos Sabinnya Oh Pro extra kapaya Ya mungkin 한�ine Masuk itu itu Wow, aku suka transisi kameranya ya. Wow, internetnya. I wanna don't go all the way In the moon at the side Telling in the man's story That's the song Oh, it's so cool Wow 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 Wow, editnya ampinya, wah. Wow, ampinya, wah. Oh, apa yang ini? Oh, apa yang ini? Apa yang ini? Oh, 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 apa yang ini? Hai, kamu ingin datang? Kamu ingin datang ya? Salah tuh soo Eh, backdoor, Stray Kid Stray Kid Stray Kid di seluruh dunia J.Y.P. Entertainment Ya oke, kita baru aja tonton MV terbaru dari Stray Kid dengan judul lagunya adalah Backdoor Yang pertama sih sebelum kita bahas secara detail Aku pengen bahas banget tentang proses pembuatan MV yang menurut aku sih keren banget Karena sebenernya sih mereka nggak bikin konsep yang dengan tempat latar belakang yang wow-wow gitu Enggak sih, latar belakangnya sih biasa aja sebenernya Cuman mereka kan tampil dengan outfit yang berbeda-beda Terus, cara ngeditnya transisi kamera antara baju ini ganti-ganti-ganti itu bagus banget dan halus banget Dan itu yang aku salut banget sama editorefinya Terus, mereka juga bikin scene gimana kayak waktu yang abis rotok-tok gitu Terus, abis semua itu membernya semuanya ilang semua gitu Jadi, itu yang wah, keren banget sih konsep seperti itu Ya, secara genre, genre musiknya ini lebih ke electric pop dams gitu ya Karena, ya seperti biasa lah, karakteristik dari Tri Racha ya Sang produser atau mencipta lagu dari strike itu memang kayak gini Cuman kali ini sih di lagu ini kayak mereka tuh menyuguhkan efek khusus gitu yang agak berbeda gitu Apalagi di brideshnya gitu, musik-musiknya lebih yang beda gitu dan lebih fresh aja sih Kemudian sih dari segi dance-dance-nya yang super powerful banget Super intensif juga gitu Walaupun mereka tinggal berdelapan, gak ganjil kan biasanya sih bikin transformasi untuk jumlah member yang gak ganjil Itu gak semudah yang ganjil gitu Tapi tetap menampilkan suatu penampilan dance yang menarik gitu Dengan formasi-formasi yang bagus dan juga diikuti dengan transisi kamera yang juga bagus gitu Itu lah kenapa sih aku sebenarnya harusnya berharap untuk kayak musik band Kigayu kayak gitu Harusnya sih punya kameramen yang bagus gitu Yang bisa menampilkan transisi kamera yang bagus juga gitu Kemudian dari segi lirik sih, lirik lagu ini tuh lebih mengisahkan tentang party gitu Jadi emang kayaknya member Stekret ini mau ngajak semua orang tuh ikut berpesta bersama dengan mereka Dan makin lama makin semangat gitu Jadi apalagi yang ngajakin itu pake Felix gitu Terutama di t-shirt-t-shirt sebelumnya ya Kita tau banget sih Felix tuh kan repor Tapi dia punya deep voice yang emang dalam banget Yang udah gak dirakukan lagi gitu Jadi yang bikin sisi menarik dari lagu ini juga Dan di rapid age album ini ya Yang pasti lagu-lagunya kan lebih banyak gitu Lagu-lagunya ini juga melibatkan 8 member dari Stekret Dalam pembuatan lagu Walaupun memang mungkin yang kayak lebih banyak berpartisipasi adalah Triraja Tetapi mereka selalu apa ya Kayak terbuka dengan member lain juga gitu Untuk menerima saran dia dari member lain itu Jadi bener-bener yang membuat repikasi album mereka saat ini tuh adalah Yang mereka sendiri berdelapan gitu Dan saat ini sih mereka sedang menjalani promosi di beberapa acara music di Korea Seperti lainnya M.Kondon, Music Bank, M.Kore, kemudian Inkigayo Ya harapannya sih semoga sih kedepannya sih Strike It ini makin sukses gitu Makin bersiner juga gitu Apalagi sih aku denger-denger untuk pre-order dari album ini Album Replication album ini tuh In Life ini tuh Sudah melewati rekor dari pre-order album mereka sebelumnya gitu Jadi ini peningkatan yang luar biasa Emang menurut aku sih Gutsmianu Yang itu udah terima respon yang positif banget gitu Bahkan lah Hunter kemarin itu juga udah cukup banget sih Kalau menurut aku Emang sejak lah Hunter sampai sekarang sih Aku suka banget sih konsep yang disajikan oleh Strike It Walaupun sih gak memungkini bahwa memang akhir-akhir ini kayak Apa ya, Strike It mungkin terbawa-bawa dengan skandal yang memang di Apa ya, melibatkan Melibatkan Mujin ya Sang mantan member Strike It Tapi Strike It sendiri sih Meyakinkan kepada para fans Bahwa Strike It saat ini bergelapan dan mereka baik-baik saja Dan mereka tetap terus berkarya gitu Dan tidak ada hubungannya dengan Mujin Oke, sekian dulu nih ya FB Reaction aku terhadap lagu dari Strike It Dengan judul aku yang adalah Bedor ya Oke, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe-nya Klik kanan lonceng untuk dapat notifikasi video berikutnya Thank you so much for watching See you and bye Bye